Halo guys, selamat datang di channel gue TheScoosterGaming dan kali ini gue akan bahas mengenai cara advancement ya atau pick advancement untuk status yang kita inginkan ya dan ini kemungkinan ratenya itu mencapai 50% ke atas oke, nah, kalau misalnya kalian gak setuju dengan konten ini silahkan di skip aja langsung ya, silahkan dislike ya karena gue butuh dislike kalian tapi kalau misalnya kalian pengen penasaran lanjut aja dan jangan lupa tekan like oke, jadi seperti itu nah, lanjut aja ya ke inti pembahasannya nah, ini dia oke, jadi kalau misalnya untuk cara enhance mungkin udah pada tau ya yang gue bahas ini adalah advancementnya dia oke, atau cara menaikan bintang dia dan ini sangat penting kenapa? karena ini mempengaruhi status apa yang naik nantinya oke, nah, seperti kalian lihat ya untuk HP dan critical ya, ini ketika bintang 5 nah, ini dia yang jarang banget ya dibahas oleh youtuber ya mungkin gue yang pertama kali ya mungkin oke, kalau misalnya kalian lihat itu ada yang garis putih garis putih juga oke, jadi menurut gue ya itu yang garis putih dan dua-duanya ini ya itu adalah stat yang naik berikutnya ya ini katakan ini bintang 4 ya jadi seperti itu guys ya nah, karena kenapa gue bilang begitu? karena yang pas bintang 4 ke bintang 5 ternyata yang naik kita adalah crit ya dan tepat gitu antara HP dan crit jadi seperti itu nah, jadi kalau misalnya menurut gue pribadi ya kalian incal status apa? misalnya critical ya yang lagi rame, oke nah, terus kalian lihat untuk weaponnya nah, kayak gini ini gue dapet crit ya oke, kita seneng sementara gak apa-apa tapi jangan seneng dulu oke, jangan seneng dulu ya lagi, gue disini juga dapet ya critikal oke ya jangan seneng dulu oke, jangan seneng dulu nah, nanti kita akan praktek yang naikin critikal itu boots ya boots ini gak ada nah, ini critikal ya jangan seneng dulu cuy, jangan seneng dulu lagi ini critikal jangan seneng dulu pokoknya yang dapet critikal jangan seneng dulu guys ya nah yang mau gue kasih tauin untuk mechanicsnya adalah lebih kepada status yang kita inginkan ataupun create oke, ambil contoh untuk ini ya yang gloves kanan handguards nah, dikatakan 0 ya, berarti kita mengulang kita pergi ke enhance terus ke advancement nah oke maksud gue adalah kalau misalnya dia mengandung status yang kita inginkan dan di dalam status itu sudah ada tanda putih itu bagus ya, itu tanda-tanda antara naik HP atau critical oke, bukan yang kosong ini bang, bisa nggak yang kosong ini naik? jawabannya adalah bisa, tetapi 50% chance ke atas itu kalau misalnya kayak ditandain garis putih seperti ini itu beda-beda ya, oke lanjut, ini juga ada critical juga ini ada critical juga, kita pasang nah, enhance advancement nah, kalian lihat sendiri ya kalian lihat sendiri nah, disini yang digas putih ini physical resistance dan resistance doang ya jadi untuk frost up market gimana bang 50% ke bawah kemungkinan nggak naik ya tapi kecuali kalau kalian untung makanya dari itu adalah yang paling penting yang mau gue sampaikan adalah ketika kalian menemukan status yang kalian inginkan katakan disini adalah create itu setidaknya di awal-awal itu harus ada garis putihnya oke jadi seperti itu nah, sekarang kita akan buktikan ya tapi ingat ini change-nya 50% ke atas ya bisa juga yang naik status yang lain oke nah, kita praktek kita advancement nah, ini kan antara HP dan critical dan HP ya coba kita pilih semua untuk sementara nah, ini udah otomatis naik bintang 1 apa yang kita dapatkan ya kemungkinan besar 50% HP atau create create ya jadi begitu ya tidak semua ya status yang kita inginkan itu itu ada emm ininya ya juga seputunya kalau kalian menginginkan status tersebut naik harus ada create yang putih ini oke jangan yang ini ya jangan yang ini ya ini perbandingan lagi biar kalian ingat ya nih hati-hati ya yang begini hati-hati ini critical takutnya gak bakal naik oke takutnya tidak akan naik ya paling yang naik itu 50% ke atas adalah physical resistance dan resistance ini sesuatu yang baru ya jadi kalian wajib tau banget ya apalagi kalian udah subscribe semoga konten gue ini bermanfaat dan kita gak ceseng lagi ya oke nah ini dia ya kira-kira create apa hp ya gue gak deg-degan coy oke beli semua nih ya semua critical kalau misalnya kalau misalnya di atas 1000 itu udah bagus deh ya di atas 1500 udah bagus oke liat lagi dua kali ya ini di record ya ini di record kalian bisa liat ya nih ya ketik atau menutup nah selanjutnya masih ada chance ya masih ada chance oke di tika atau apa kok gue jadi deg-degan begini oke langsung aja oke langsung aja ya serius deg-degan deg-degan cuy gila yuk nah seperti yang gue bilang ya tadi ada critical ada hp ya dan serangan ini naik gak apa-apa ya gue masih butuh untuk start ini ya jadi kita dapet serangannya ya gak apa-apa ya ini gue bilang 50% chance ke bawah ya 50% ke atas yang ini nih yang di garis bound apa putih ya oke masih ya masih ada harapan cuy masih ada harapan karena kalau gak salah nanti abis ini kayaknya ganti deh serangan atau resistance nanti kita liat ya lagi wah gila wih wih gila gila serius deh serius deh nih backtrick ini 50% ke atas bakal berhasil ya lagi-lagi nih ini 3000 nih 3000 gila nih gila 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 parah ini cuy masih ya masih kita kalian hp ini beruntung sekali gue ya beruntung sekali gue guys ya lagi ya oke gak apa-apa lumayan yang dapet kita yang penting kita dapet ke 3000 ya dan untungnya ini hp yang gak naik resistance yang gak naik ya ini luck banget cuy ya sekarang gue akan coba ya naiknya berapa sih nih ini kita pasangnya dulu ya transfer ya tenang aja kalau misalnya kalian transfer ya statusnya gak bakal keganti yang keganti paling cuman levelnya doang oke ini yang sebelumnya yang 6.359 coba kita pake ya yang baru yang critnya 3000an oke kita liat nah 6.300 ke 7.700 karena dibuat naik 1.400 ya ini dia teknik yang belum dibahas di kebanyakan konten lain ya bukan berarti gue mengunggulkan diri sini enggak ya cuman ini adalah tips ya semua content creator itu sama ya menurut gue ya kita juga saling kadang-kadang kalau kehabisan konten seperti apa ya kadang-kadang ngeliat yang lain gitu kan ya jadi seperti itu ya kebetulan disini pembahasan gue yang pertama oke mungkin sampai disini aja dulu guys ya untuk tutorialnya ya tutorial advancement equipment ya untuk status yang kalian inginkan oke terima kasih udah menonton sampai habis ya kalau bisa bermanfaat silahkan di subscribe aja ya dan gue sering live streaming nantinya oke silahkan klik like komen dengan sopan share ke temen kalian dan subscribe see you in next video goodbye